...ke para petugas KPPS Atau misalnya ada pemilih yang bawa satu persyaratan saja Persyaratan lain tidak bawa, apa yang dilakukan? Termasuk juga identitas yang diminta Misalnya dia bawa biodata Nah biodata ini, kita penyelenggara semua itu harus tahu Jenisnya seperti apa, apakah ada berupa kertas A4 Atau seperti ukuran KTP Atau seperti ukuran stiker Atau apa ini, kita harus tahu Bapak-Ibu semua, kami perlu menggambarkan Kepada kita semua yang ada di sini Walaupun yang sudah tahu, tapi kami perlu menyampaikan secara kelembagaan PPK yang akan dilenggarakan pemilu di tingkat kecamatan itu Jumlahnya 105 orang 5 orang per kecamatan Jadi kali 21, 105 orang PPS yang akan bekerja di desa dan perurahan itu 3 orang Jadi 3 orang saja mengurus 1 desa Kali 278 desa, jadinya 834 orang Nanti KPPS kita atau kelompok penyelenggara pemutar suara itu Yang akan bekerja di 983 tempat Tapi untuk sore jumlahnya, masing-masing TPS itu 7 orang Nah hari ini teman-teman yang akan berperan sebagai KPPS Akan melaksanakan tugasnya dan kita semua menyaksikan Simulasi hari ini, kita berupaya untuk mengekati TPS yang sesungguhnya Pemilih kita batasi, karena kalau kita pemilihnya sampai dengan 200 orang Bisa-bisa sampai besok pagi, baru kita penghitungan suara Jadi pemilihnya kita batasi 30 orang Setelah selesai penghubungan suara, ketua KPPS akan mengumumkan Seperti tugas yang diatur dalam PKP nomor 25 dan Jumnis nomor 66 Kita menghitung suaranya Kalau jaringan kita bagus, sebentar kita akan juga dengan Sireka Aplikasi yang akan dilakukan di foto oleh KPPS terhadap hasil penghitungan suara Dan itu yang akan di-share, dipublikasikan di 14 Februari 2024 Kita berharap kegiatan hari ini berjalan dengan lancar Dan teman-teman yang hadir, pusat-pemilu, 18 partai politik Teman-teman penyelenggara di desa dan kelurahan, PPK, di kecamatan Dan kita semua yang hadir, bisa menyaksikan secara langsung Semua yang proses ini akan berjauh Berikutnya, kami perlu menyampaikan kepada kita semua Bahwa, yang terlihat, tadi teman-teman KPPU ND hanya komisioner Dengan beberapa yang pakai seragam biru Karena sebagian yang di budang logistik Ada juga di kastor yang sedang zoom Jadi berbagi diri, di budang logistik sedang mengepak Mengepak itu artinya memasukkan beberapa jenis logistik Yang menurut aturan harus masuk di dalam kotak suara Nah itu di budang saat ini sudah bekerja Kita rencana mendistribusikan logistik itu Seperti tadi yang kami sampaikan di rapat Polres ND itu Tanggal 10 Februari, KPPU ND mulai menggeser logistiknya ke wilayah-wilayah yang jauh dan sulit Itu terus dilakukan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Tanggal 13 dipastikan dan kita harapkan itu terjadi Logistik di budang KPPU ND sudah kosong Semua sudah keser di PPK, BPS, dan KPPS Bapak-Ibu semua Mari kita menyaksikan simulasi ini Supaya kita yang berkali selama ini Terutama yang tidak pernah menggunakan hat Pilihnya atau karena belum memenuhi syarat usia dan lain-lain Menyaksikan proses sebentar dengan cara seksama Setelah itu kalau masih ada waktu Dari kita bisa memberikan catatan-catatan dari hasil pengamatan Misalnya KPPSnya kok tidak tenang sebentar di rapat Bisa diberi kesempatan beberapa waktu untuk kita memberikan masukan-masukan Masukan ini tidak berarti bahwa nanti penyelenggara kita bekerja di luar aturan Tidak Untuk melengkapi Begitu yang bisa saya sampaikan Sekianlah terima kasih Bapak-Ibu semua sekali lagi Selamat datang